Leluhur suku Sunda diduga telah mendirikan kerajaan tertua di Pulau Jawa dan tertua di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada tahun 130 Masehi dan menjadi cikal bakal tumbuhnya kerajaan Tarumanegara. Merdeka, salam sebangsa setan air bersama channel Perjuangan Bangsa dalam sejarah kerajaan Salakanegara. Pada abad pertama Masehi, Leluhur suku Sunda telah mendirikan kerajaan yang diduga merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa bahkan juga tertua di Nusantara. Kerajaan ini bernama Kerajaan Salakanegara yang beribu kota di Raja Tapura. Wilayahnya meliputi Jawa bagian barat dan pulau-pulau di ujung barat Pulau Jawa sampai ke ujung Pulau Sumatera. Salakanegara didirikan oleh Dewa Warman, seorang pedagang dari India yang menetap di Teluk Lada Pandeglang. Pendirian Kerajaan Salakanegara berawal dari pernikahan Dewa Warman dengan Dewi Pawahu Cilarasati, putri dari Akitirem Luhur Mulia. Setelah Akitirem Luhur Mulia meninggal dunia, Dewa Warman kemudian mendirikan kerajaan Salakanegara. Raja Dewa Warman yang pertama ini bergelar Prabu Dharmalokapala Aji Raksa Gapura Sagara. Memerintah dari tahun 130 sampai 168 Masehi. Salakanegara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya negara perak. Penamaan ini mungkin sesuai dengan penduduk Salakanegara pada masa itu yang berprofesi sebagai pengrajin perak. Kerajaan Salakanegara mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Dewa Warman yang ketiga. Ia berhasil menguasai kerajaan Ujung Kulon dan kerajaan Tanjung Kidul. Kedua kerajaan ini kaya emas dan perak, serta rempah-rempah. Jelas ini menjadi sumber pendapatan yang besar bagi kerajaan Salakanegara. Para pedagang mancanegara telah banyak menjalin hubungan dengan kerajaan Salakanegara. Dalam sebuah berita dari China, semasa dinasti Han yang berkuasa di abad ketiga Masehi, diterangkan bahwa pedagang China telah sampai berdagang ke kerajaan Salakanegara. Kejayaan kerajaan Salakanegara berlangsung selama 232 tahun dengan 11 orang Raja yang memerintah secara turun-temurung. Dari 11 Raja tersebut terdapat dua Raja Wanita, di antaranya Mahisa Suramardini Warma Dewi dan Sparti Kanawa Warman Dewi. Di masa pemerintahan Raja Dewa Warman yang ke-8, kehidupan rakyat Salakanegara dalam kondisi aman dan makmur. Pada masa itu, Raja Dewa Warman kemudian menikahkan putrinya dengan Jaya Singa Warman, seorang pendiri kerajaan Taruma Negara. Setelah menjadi menantu dari Raja Dewa Warman yang ke-8, Jaya Singa Warman kemudian menggabungkan kerajaan Salakanegara dengan kerajaan Taruma Negara, yang dipimpin oleh Raja Dewa Warman yang ke-9. Sejak saat itu pula, kerajaan Salakanegara mulai meredup dan tak pernah terdengar lagi. Terdapat banyak peninggalan yang diduga berasal dari kerajaan Salakanegara, di antaranya Menhir Cihunjuran, Dolmen di desa Cipancar, Batu Magnit di desa Cibitung, Batu Dakon di desa Cikadu, serta ada air terjun Curu Putri di desa Cibitung. Meski ditemui beberapa peninggalan yang diduga milik kerajaan Salakanegara, namun kebenaran tentang keberadaan kerajaan Salakanegara sampai saat ini masih menjadi perbincangan para ahli. Semoga saja ditemukan bukti-bukti lain yang lebih kuat untuk mendukung tentang keberadaan kerajaan Salakanegara yang menjadi kerajaan leluhur suku Sunda di Nusantara. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Kami berharap sahabat setanah air tetap mendukung channel ini dan jangan lupa subscribe dan share berita sejarah dari kami.